Kisah Nabi Zakaria yang sabar berdoa untuk mendapatkan keturunan Kisah Nabi Zakaria alaihi salam sangat menginspirasi untuk kehidupan kita sekarang ini. Seperti yang umat Islam ketahui, Nabi Zakaria termasuk ke dalam 25 Nabi yang wajib diimani. Dalam kisahnya, kita diajari untuk sabar dan teguh hati terhadap takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita juga diajarkan untuk tetap istiqomah dalam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti apa kisahnya? Mari kita bahas. Nabi Zakaria mempunyai nama lengkap Zakaria bin dan bin Muslim. Nabi Zakaria merupakan keturunan Nabi Sulaiman. Dan beliau merupakan seorang pendakwah yang diteladani oleh kaum Bani Israel di Palestina. Nabi Zakaria memiliki istri yang bernama Ilyasya binti Fakud bin Kabil. Istri Nabi Zakaria ini merupakan keturunan Nabi Harun. Ia memiliki saudara perempuan yang bernama Hanah, yang nantinya dikaruniai seorang anak perempuan. Yakni Maryam, ibundan Nabi Isa. Nabi Zakaria diutus di tengah-tengah kaum Bani Israel di Palestina. Beliau mengajak kaum Bani Israel untuk bertaubat dan kembali beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pusat dakwah Nabi Zakaria berada di Baitul Magdis, tempat di mana kuil Nabi Sulaiman pernah didirikan. Walaupun jadi utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kisah berdakwah untuk Bani Israel tidak selalu menemukan kemudahan. Bani Israel cenderung mengabaikan dakwahnya untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kendati demikian, Bani Israel menyegani dan menghormati Nabi Zakaria karena sifatnya yang lembut dan bijaksana. Selain dakwahnya yang selalu mendapat penolakan dari Bani Israel, Nabi Zakaria juga diuji perihal keturunan. Beliau sangat menginginkan keturunan untuk meneruskan dakwahnya. Ia tahu bahwa dirinya dan istrinya sudah sama-sama berusia lanjut, sehingga rasanya sangat mustahil jika istrinya mengandung dan melahirkan seorang anak. Walau begitu, Nabi Zakaria tidak pernah putus asa atas rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ia memanjatkan doa setiap waktu tanpa mengenal lelah. Nabi Zakaria bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar dikaruniai seorang anak laki-laki. Anak asuh Nabi Zakaria, Maryam, tidak dapat meneruskan jejak dakwah. Hal itu dikarenakan belum ada pendakwah perempuan pada zaman tersebut. Kisah Nabi Zakaria dalam meminta keturunan ini diabadikan dalam Al-Quran yakni Surah Ali Imran, ayat 38 dan 41, Surah Maryam ayat 36 dan ayat 9-11, dan Surah Al-Anbiya ayat 89. Nabi Zakaria tak pernah putus berdoa untuk meminta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ahli waris yang baik. Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, Ya Tuhanku. Dan sesungguhnya, aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku. Sedang istriku adalah seorang yang mandul, maka anugerahilah aku dari sisi Engkau, seorang putera, yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Yaakub, dan jadikanlah ia, Ya Tuhanku, seorang yang diridhau. Doa Nabi Zakaria dengan perkataan lembut sesuai yang terdapat dalam Al-Quran Surah Maryam ayat 46. Kemudian doa lain yang dipanjatkan oleh Nabi Zakaria dalam meminta keturunan adalah, Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau, seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau maha pendengar doa. Quran Surat Ali Imran ayat 38 Ya Tuhanku, janganlah Engkau membiarkan aku hidup, seorang diri dan Engkau lah waris yang paling baik. Quran Surat Al-Anbiya ayat 89 Doa meminta keturunan dari kisah Nabi Zakaria ini pun akhirnya menjadi salah satu doa mustajab yang sering dipanjatkan oleh pasangan suami-istri yang menginginkan seorang anak. Doa Nabi Zakaria pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada saat itu, turun Malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyunya kepada Nabi Zakaria yang sedang beribadah di mihrabnya. Kabar gembira yang disampaikan oleh Malaikat Jibril tertulis dalam Al-Quran Surah Maryam, ayat 7. Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki yang bernama Yahya yang nama itu tidak pernah kami berikan sebelumnya. Nabi Zakaria merasa bahagia, kaget, sekaligus bertanya-tanya. Ia tahu bahwa dirinya telah berusia senja, begitu pula dengan istrinya yang juga disebut mandul alias tidak bisa memiliki anak. Wahai Tuhanku, bagaimana, mungkin, aku akan mempunyai anak, sedangkan istriku, seorang yang mandul dan sungguh aku, sudah mencapai usia yang sangat tua? Ucap Nabi Zakaria seperti tertera pada Al-Quran Surah Maryam, ayat 8. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taqala berfirman pada ayat selanjutnya, yakni Surah Maryam, ayat 9. Dia, Allah, berfirman, edemikianlah Tuhanmu berfirman. Hal itu mudah bagiku, sungguh, engkau telah aku ciptakan sebelum itu. Padahal, pada waktu itu, engkau belum berwujud sama sekali. Kisah Nabi Zakaria yang mendapat kabar gembira ini pun, meminta pertanda kepada Allah Subhanahu Wa Taqala, prihal lahirnya seorang anak laki-laki, untuk meneruskan perjuangannya dalam menyiarkan agama. Pertanda tersebut turun dalam Surah Maryam, ayat 10. Dia, Zakaria, berkata, Ya wahai Tuhanku, berilah aku suatu tanda. Allah, berfirman, edemikianlah bagimu ialah, bahwa engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama, tiga hari, tiga malam, padahal engkau sehat. Dalam riwayat tafsir Ibnu Aslam, menyebutkan bahwa Nabi Zakaria hanya menggunakan lisannya untuk bertasbih memuja dan memuji Allah Subhanahu Wa Taqala. Dan ia hanya menggunakan bahasa isyarat untuk berbicara pada kaumnya. Lalu, Zakaria keluar dari mihrab menuju kaumnya. Lalu dia memberi isyarat kepada mereka agar bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang. Hur'an Surat Maryam ayat 11 Nabi Zakaria mengucap syukur atas rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena doanya dikabulkan oleh yang maha pengasih. Kemudian lahirlah seorang bayi laki-laki bernama Yahya yang memiliki arti, eh menghidupkan, atau, eh membuat hidup. Disebutkan, momen kelahiran Nabi Yahya berdekatan dengan momen kelahiran Nabi Isa. Namun, ada pula riwayat yang menyebutkan jika Nabi Yahya lahir tiga bulan sebelum Nabi Isa. Sewaktu kecil, Nabi Yahya terkenal sebagai sosok yang gemar belajar dan rajin. Bukan hanya disegani oleh manusia saja, bahkan dihormati di kalangan hewan karena sikapnya yang selalu menyayangi sesama makhluk. Kisah Nabi Zakaria juga bersinggungan dengan kisah ibundan Nabi Isa, Maryam. Diketahui, Nabi Zakaria adalah paman Maryam. Ibu dari Maryam, yakni Hanah, adalah saudara perempuan Ilyasa, istri Nabi Zakaria. Seorang ahli ibadah sekaligus pembesar di Palestina. Namanya pun diabadikan dalam Al-Quran. Ilyasa dan Hanah sama-sama menginginkan keturunan. Dua pasangan suami istri ini tak henti-hentinya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar diberikan anak yang syaleh. Hanah pun berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala jika dirinya dikaruniai seorang anak, maka anak tersebut akan diserahkan untuk mengabdi di Baitul Magdis. Doa Hanah pun terkabul. Ia dianugerahi seorang bayi perempuan yang dinamakan Maryam binti Imran. Sayangnya, suami Hanah meninggal dunia. Untuk menepati janjinya, Hanah menyerahkan Maryam kepada Nabi Zakaria untuk diasuh. Nabi Zakaria dan istrinya menyambut baik dan memperlakukan Maryam dengan penuh kelembutan dan kasih sayang layaknya anak kandung. Nabi Zakaria lantas membuatkan tempat ibadah khusus untuk Maryam di Baitul Magdis yang disebut Mihrab. Maryam menghabiskan hidupnya di Mihrab untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga terkenal sebagai wanita ahli ibadah serta wanita suci. Nabi Zakaria diangkat menjadi Nabi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada usia 90 tahun. Ia bersama sang anak, Nabi Yahya, berdakwah untuk mengajak Bani Israel keluar dari kemungkaran serta mau menaati perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dikisahkan, Nabi Zakaria bersama anaknya, Nabi Yahya, melawan Raja Zalim penguasa Bani Israel, yaitu Raja Herodus. Dua Nabi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini ingin mengingatkan Raja Herodus soal pernikahan sedarah. Diketahui, Raja Herodus ingin menikahi anak perempuan tirinya sendiri, yakni Putri Herodia. yang memang terkenal cantik jelita. Raja Herodus pun jatuh hati pada Putri Herodia. Nabi Zakaria dan Nabi Yahya pun mengingatkan Raja Herodus bahwa perkawinan tersebut adalah hal yang dilarang di dalam agama dan di dalam kitab. Tak terima, Raja Herodus kemudian memerintahkan pengikutnya untuk membunuh Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Diriwayatkan, Nabi Yahya tertangkap dan dibunuh. Sementara itu, Nabi Zakaria melarikan diri ke sebuah tempat yang banyak ditumbuhi pepohonan dan bersembunyi di salah satu pohon tersebut. Ada dua riwayat tentang wafatnya Nabi Zakaria. Disebutkan bahwa Nabi Zakaria meninggal secara wajar, namun ada pula yang berpendapat meninggal karena dibunuh. Kisah Nabi Zakaria diceritakan bahwa setelah melarikan diri, pepohonan yang di sana pun memanggilnya. Pepohonan tersebut kemudian membuka dirinya dan mempersilahkan masuk Nabi Zakaria masuk ke dalamnya. Namun iblis melihat hal tersebut dan menarik sebagian kecil pakaian Nabi Zakaria hingga keluar dari pepohonan agar terlihat oleh pasukan Herodus. Hingga akhirnya pasukan Herodus mengetahui tempat persembunyian Nabi Zakaria. Kemudian pasukan Herodus mengergaji pohon tersebut dan dari dalam pohon keluar cairan berwarna merah yang dipercaya itu adalah darah Nabi Zakaria. Tetapi dalam riwayat lain disebutkan ada dua pohon yang sama persis sehingga mengecoh pasukan Herodus. Saat digergaji, pohon itu juga mengeluarkan cairan merah yang diduga sebagai darah. Diriwayatkan dari Isyak bin Bisir yang meriwayatkan dari Idris bin Sinan, dari Wahab bin Munabih, Wahab mengatakan bahwa orang yang berada di dalam pohon tersebut adalah Yesaya, sementara Nabi Zakaria meninggal secara wajar. Yesaya adalah Nabi umat Yahudi dan merupakan Nabi yang muncul sebelum era Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Kisahnya tidak tercantum dalam Al-Quran maupun dalam hadis, hanya saja Ibnu Katsir memasukkannya ke kisah para Nabi. Itulah kisah Nabi Zakaria yang sabar berdoa untuk mendapatkan keturunan. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dan rezeki lancar. Dan yang sedang sakit, semoga lekas sembuh. Amin. Amin ya robbal alamin. Subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih sudah menonton.